Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifa'iha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan kami personil dari tim Tauhid Cinta Channel selamat sore selamat pagi selamat malam selamat berbahagia dimanapun sahabat Tauhid Cinta Channel berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam disini kita akan ngobrol-ngobrol santai ngobrol-ngobrol asik sambil ngopi kalau ada kalau nggak ada ya gimmick aja dulu enggak saya serius-serius oke disini saya pribadi sudah ditemani oleh sebagaimana sudah diketahui oleh seluruh halayak seluruh manusia yang ada di muka bumi dan di dunia metafors Ustadz muhlisin ajis dan juga ada Ustadz Rifqi dan ada juga pendatang baru pendatang baru Ustadz imajinair mas Hasan oke disini seperti yang tadi saya bilang di awal kita tadi sudah di awali dengan sholawat nah sebenarnya kita apa sih apa maksudnya tuh sholawat itu apa sih kenapa kita harus bersolawat dan apa faedahnya kita bersolawat mungkin dari situ kita akan ngobrol ini mulai dengan ngobrol-ngobrol santai terserah siapa yang mau duluan mau Pak Ustadz mau Ustadz Rifqi mau Mas Hasan terserah siapa yang penting apa dulu nih tujuan tujuan orang selama ini yang penting selawatin aja dulu sebelum selawatnya apa sih apakah hanya Allah SWT Muhammad Apakah itu maksudnya nah coba-coba jelasin satu bersatu gimana Pak Ustadz mulisin Mas Rifqi dan Mas Hasan Saya kira ini ya Mas Eko ya eh kita tahu bahwa Salawat itu satu ajaran Yang luar biasa Sesungguhnya Bahkan tidak saja kita yang disuruh Bersalawat bahkan Bayangin Allah pun bersalawat kepada Rasulullah Tentunya dengan tafsir yang Kalau Allah bersalawat berarti Allah Yang kemudian merahmati Kalau malaikat mendoakan Kalau kita pengen Mendapatkan syafaat Bahkan Quran jelaskan Jadi Sesungguhnya Allah dan para malaikat Bersalawat kepada Rasulullah Dan oleh karena kita diperintahkan Sesungguhnya ayat itu memerintahkan kita Untuk bersalawat, salawat itu apa? Kalau saya melihat salawat itu bagian dari wasilah Kita disuruh oleh Allah Untuk bertakwa dan carilah Bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri Kepada Allah itu salah satunya dengan Wasilah, wasilahnya adalah bersalawat Bahwa kemudian salawat secara verbal Itu yang kita kenal Allahumma salli ala muhammad Wa ala ala muhammad Tetapi bukan itu saja Tetapi kan para ulama begitu bijak ya Memberikan dalil-dalil yang memotivasi kita Untuk salawat Barang siapa bersalawat kepada Kepada Rasulullah satu kali Allah balas dengan sepuluh kali Barang siapa bersalawat seratus kali Hajat seratus kalinya Dimudahkan 70 hajat akhirat 30 hajat dunia Bahkan barang siapa bersalawat seratus kali Dalam satu hari Dia tidak akan mati Kecuali dalam kesyahitan Dan mendapatkan surga Itu kan Fadu'il amal ya Tetapi kemudian Mestinya Kita memaknai salawat Tidak hanya sekedar itu Paling tidak harus kita Tingkatkanlah Pembacaan kita tentang salawat Bagaimana kemudian Salawat itu Paling tidak Menjadikan kita Punya keinginan Untuk lebih mengenal Kepada siapa sih Kita ucapkan salam itu Kepada Rasulullah Jadi membaca salawat sesungguhnya Bagaimana kita punya komitmen Mengenal Rasulullah itu siapa Ya saya selalu mengatakan Dalam setiap maulid Nabi Mas Eko Ada jama'ah yang datang gitu Saya cuma tanya Kita ini salawatan Memperingati maulid Setiap tahun Saya mau nanya Di rumah ada yang punya buku Biografi Rasulullah Dan ternyata Tidak sampai 10% yang punya Bagaimana kemudian Kita baca salawat Tadi kita awali Dengan Kekhusuhan Dengan kemudian Menitihkan air mata Kecintaan kita tumbuh Kita tidak kenal Siapa Rasulullah Teman-teman Melenial kita Lebih hafal itu Kita sebutin Artis-artis Korea Artis-artis idolanya Dua lembar kurang Tapi disuruh nyebutin Sifat-sifat Rasulullah Sahabat Nabi Kadang-kadang tidak Tidak muncul Sehingga komitmen pertama Menurut saya Salawat adalah Komitmen diri Untuk mengenal Siapa Rasulullah Sehingga Ya kalau sudah Kenal berarti kita Tumbuh rasa sayang Dan Kalau sudah sayang Itu ekspresinya Kan bukan kata Jangan kontunjukkan Sayangmu Sekedar kata Tapi Tunjukkan dengan Persuatan Berarti Salawat itu Mengenal ya Mengenal Mengenal sosok Dari Rasulullah Tidak sendiri Tadi juga Ustadz bilang Wasilah Wasilah itu sendiri apa Perantara Oh perantara Media Media Kita bisa berwasilah Dengan amal soleh Berwasilah dengan doa Berwasilah dengan Sedekah Kalau orang sakit Itu wasilahin dong Maka kata-kata Salawatin itu Sebenarnya Salawat disitu Bermakna Wasilah Dengan syafaat Dengan karoma Dengan fatillah Salawat Mudah-mudahan Anak saya Yang mau ujian Lulus Yang sakit Disembuhkan Karena apakah Agungan Rasulullah Kita tahu kan Kanjeng Nabi itu Secara historis Memang lahir Tahun 570 Tetapi Nur Muhammad Itu adalah Pertama kali Makhluk yang diciptakan Allah Dari situ Seluruh makhluk Ada Jadi memang Dahsyatnya itu Rasulullah itu Luar biasa Jadi kalau sudah Mengenal Nabi Salawatnya berubah Mengenal Nabi Mencintai Nabi Dan nanti Akhirnya Mas Eko Salawat menjadi Bermakna ketika Kita menjadikan Nabi sebagai Role model Beswatun khasana Dalam kehidupan kita Sehingga sunah-sunahnya Bukan sekedar Kita kenal Tapi kita praktekkan Dalam kehidupan Tak kenal Maka tak sayang Makanya kita harus Mengenal Saya Saya tuh Menulis buku Tahun 2012 Buku Judul film 2012 Yaman Judulnya Fing Muhammad Dia Lebih Dari yang kamu tahu Apa Dia lebih dari yang kamu tahu Ya kira-kira Intinya Di dalam buku itu Saya menulis tentang Daftar atau list Kenapa sih Saya cinta Kepada beliau Kepada Rasulullah S.A.W Ya itu Tentu saja Sangat personal Ya bisa jadi Bisa juga Apa namanya Ini buat Pancingan juga Buat pembaca Misalkan Ya masing-masing dari kita Sebenarnya bisa membuat list Masing-masing Bahwa Apa sih Yang membuat kita Begitu jatuh cinta Sama Rasulullah Ya jangankan Apa namanya Bagaimana kita mau jatuh cinta Kalau kita gak kenal Tadi kan Ustaz bilang Kayak gitu Nah ya paling tidak Saya menulis buku itu Untuk saya sendiri Minimal gitu Saya membuat list Saya membuat daftar Apa sih Yang membuat saya Begitu jatuh cinta Walaupun kadang-kadang Jatuh cinta itu gak butuh alasan Ya Sasut banget Ya tapi Saya pribadi Masih Masih perlu Untuk menuliskan Alasan-alasan itu Paling tidak Untuk memperkuat Memperkokoh Dan juga Untuk bagaimana Menekankan Pentingnya tadi Kan Rasulullah Dalam hadisnya Bila Apa namanya Ada Innamu bu'istu Liutami mama karimal akhlak Ya bahwa Aku diutus untuk Apa namanya Memperbaiki akhlak kalian Ya Bukan kita diminta Untuk bagaimana Cuma beriman Duga Cuma Apa namanya Beribadah segala macam Tapi ujungnya adalah Akhlak gitu Nah dari list-list ini Bagaimana Saya pribadi gitu Mencoba Mengaplikasikannya Dalam Walaupun tentu saja Pasti jauh dari Apa yang Apa namanya Akhlak mulia Dari Rasulullah Karena begitu mulia Sehingga Apa namanya Ya Gak mungkin lah Kita Paling tidak saya gitu Untuk menandingi Bukan Bukan hanya menandingi Sejajar pun Gak mungkin gitu Apalagi menandingi Nah itu satu Terus yang kedua Sekarang ini ada istilah Yang menarik ya Ya dimana-mana Kalau mau sesuatu Selawatin aja dulu Lihat mobil bagus Ya selawatin aja dulu Keserum dulu selawatin Menggambang gak? Iya menggambang Selawatin Alhamdulillah Kadang juga lagi Naksir cewek Oke juga Alhamdulillah Naksir cewek Ya kita lagi punya Pengen punya apa Ada ngeliat rumahnya Selawatin dulu Rumah bagus Selawatin dulu Pengen punya laptop yang bagus Selawatin dulu Pengen nikah Selawatin dulu Itu sebenarnya apa sih Selawatin dulu Ada beberapa kalangan Ya ulama lah ya Ya saya beberapa kali Nonton di Youtube Jangan mengharapkan sesuatu Dari selawat itu Kira-kira Selawat itu untuk Bagaimana kita meraih Syafaat Rasulullah Itu intinya gitu Kalaupun ada Apa namanya Keinginan-keinginan kita Yang terkabul Gara-gara selawat itu Lantaran selawat itu Ya itu adalah bonus Tapi jangan memulai Selawat itu untuk Apa namanya Meraih atau Menggugurkan keinginan kita Untuk meraih keinginan kita Saja Saja Ya karena Jadi rendah Posisi selawat Kira-kira gitu ya Tapi kalau saya sih Berpandangan Agak lain ya Karena selawat kan Satu akar kata Dengan sholah Ya bahkan Apa Jama'nya Itu sholat Sholawah gitu Adalah Artinya adalah Doa Ya Dalam selawat itu Sebenarnya Juga terkandung doa Bahwa Kita Kenal dengan Rasulullah Kita begitu cinta Dengan Rasulullah Dan kita berusaha Untuk Apa namanya Meneladani Akhlak beliau Gitu ya Ya itu kan juga bagian dari doa Sebenarnya ya Dan Ya ketika keinginan Kita ingin sesuatu Dan membacakan sholat Apakah salah? Kan gak juga Ya sama kayak Kita misalkan Kita pengen sesuatu Terus kita berdoa Kan gak salah Kalau kita ingin sesuatu Berdoa Ya kan Jelas dalam Apa namanya Al-Quran Iya Karena Abu Dwa Iya Karena setain Kepada Allah Kita Apa Bernyembah Dan kepada Allah Juga kita Minta pertolongan Gitu Nah Seperti kata Pak Ustadz tadi Ya Rasulullah Ini bisa menjadi wasilah Gitu kan Wasilah kita Perantara kita Untuk menuju Allah Kadang-kadang kan Kita Gak bisa langsung ya Kalau ada Apa namanya Kalau istilah politik Kedering satu Kedering dua Kita butuh messenger Mengantarkan pesan Kadang-kadang Kita gak bisa langsung Kedering satu Harus lewat Tapi ada yang Tentu saja Bisa Langsung ke Apa namanya Bahkan kepada Satu lagi Tapi kepada Si Kandidat Atau Calon Apalah Presiden Kalau dalam Konteks Politik Biar juga Dalam Konteks Ini Salawat Jadi Menurut saya Kalau kita punya Keinginan Salatin Lebih bagus Daripada kita Punya Apa namanya Punya keinginan Terus kita nyanyi doa Ya tentu saja Gak cukup dengan salawat Kita harus ikhtiar Kita kerja Kita usaha Ya Ya karena Apa namanya Ya dalam Buka Ya tentu saja Doa itu adalah Bagian dari Kita Apa Ini Tapi juga Ikhtiar Atau kerja Atau apa namanya Berusaha Itu juga bagian dari doa Nah itu jadi Saling menguatkan Gitu sih Nah kalau saya melihat Itu jadi Kalau apa Kita salawatin dulu aja Makanya tadi kita mulai Dengan salawat Gitu ya Ya karena Luar biasa ini Ya mudah-mudahan Salawat kita di awal Tadi bisa mengatuk Pindu langit Aini Kalau kayak gini Sudah selesai Sudah selesai Semertanya sudah selesai Dan obrolan ini ya Mendingan kita bubarin Tapi gak Itu menarik Kalau dari kacamata Mas Hasan sendiri Seperti apa Melihat Bukan melihat Tidak hanya melihat Tapi bagaimana Memaknai Kata-kata salawat itu sendiri Seperti apa Tadi kan sudah dikatakan Pak Ustadz Bang Rifqi Sudah selesai Jadi kita Saya agak penting Ngerti ngerti Cuma memang Masing-masing dari kita Punya pemanaan Mungkin ya Terhadap salawat itu sendiri Saya Setuju dengan Bang Rifqi Bahwa salawat Yang sering kita baca Salawat sendiri Itu sebenarnya Berasal dari kata Salat Salat Ya Seperti kita salat Ketika Muslim Salat tiap hari Lima kali Mungkin agama tertentu Salat berapa kali Ada yang tiga kali mungkin Bahkan orang Mengatakan Salat daim Salat yang terus-menerus Begitu juga Nabi Muhammad Itu mendapatkan Perlakuan khusus Dari Tuhan Dari Allah Artinya apa Kalau mau Laterlak ya Sesungguhnya Allah Dan para malaikatnya Selalu salat Kepada Nabi Selalu salat loh ya Makanya Salawat itu Karena dari salat Selalu salat Kepada Nabi Artinya apa Kesadaran Tuhan Kesadaran malaikat itu Selalu tersambung Selalu nyambung Dengan kesadaran Nabi Makanya Tidak sedetipun Nabi itu Lupa dengan Allah Karena Allah Innollaha Ma'ana Wa ma'akum Wa ma'an Nabi Gitu kan Sebenarnya Tuhan itu Selalu bersama Nabi Selalu Bahkan selalu bersama kita Makanya gak ada yang terpisah Dari dia Tuhan Dan para Malaikatnya Selalu Tersambung dengan Nabi Masalahnya Kita Sebagai manusia Itu kan Selalu Khotok Wanisyan Selalu Lupa Selalu salah lagi Kadang-kadang ingat Selalu lupa Makanya Sering ngelupanya Sering Bahkan sering ngelupanya Bukan cuma itu Sering dilupakan Makanya Dengan selamat kepada Nabi Sebagaimana yang dilakukan oleh Allah Dan para malaikatnya Itu sebenarnya kita Menyambungkan diri kembali Dari keterlupaan itu Ketika Nabi itu sebagai role model Sebagai uswatun hasanah Nabi yang selalu ingat Pada Tuhan Bahkan Kalau kita baca Mas Eko Seluruh Al-Quran Dari Al-Fatihah Sampai An-Nas Itu kan sebenarnya Penjabaran bahwa Nabi itu Selalu ingat pada Tuhan Dijabarkan dari Al-Fatihah Sampai An-Nas Itu Makanya Hulku-hul Quran Ahlak Nabi Perilaku Nabi Karena sadar pada Tuhan Kesadaran dia itu Diekspresikan dalam Berbagai ayat itu Al-Quran yang berjalan Al-Quran yang berjalan Ngering Apa? Living Quran Nah itu Mas Eko Makanya dengan kita Solawat kepada Nabi Sebenarnya kita Merealisasikan Kesadaran Nabi Sebenarnya itu Tapi itu sulit Sesulit hubungan kita Nah ketika manusia Merealisasikan Solawat Merealisasikan Kesadaran dia pada Tuhan Makan tadi Solawatin aja dulu Itu benar-benar jadi Kalau yang dimaksud Seperti itu ya Karena dia Sang penguasa Segalanya kok Ketika kita Nyentuh Misalkan Mobil Rumah mewah Atau apapun Solawatin aja Maksudnya apa? Bukan semata-mata Untuk mendapatkan itu Tapi kesadaran kita Intens Tersambung dengan Tuhan Yang dengan kesadaran itu Semua yang kita inginkan Karena kesadaran itu Bersatu gitu Asik Itu yang sebenarnya Intinya Mungkin bisa diceritain Pengalaman pribadi Di Malawatin Tadi menarik tuh Tadi juga Ustadz Mulisin juga bilang Mas Riku juga bilang Terus dipertegas lagi dengan Mas Hasan Bahwa Solawatin aja dulu Nah itu sebenarnya Gimana sih hukumnya Ketika kita Punya keinginan terhadap Benda Terhadap sesuatu yang Wah itu gue pengen banget nih Ini Solawatin aja duduk Nah itu kan Apa ya Kita bersolawat Tapi seakan-akan Kita menyandarkan Segala keinginan kita Terhadap solawat Nah itu kan bergeser Bahwa segala sesuatu kan Kalau kita Kita gak boleh bersandar Selain Tuhan Nah itu gimana Hukumnya Offsetnya itu tadi Apakah solawat Kita jadikan Yang Menentukan Mobil terbeli Atau tidak Ataukah solawat Hanya kita letakkan Hal Bakara 143 itu Tetap jadi wasilah gak Kalau tetap Dijadikan wasilah Cuman perantara Itu gak ada bedanya Solawat dengan Doa Dengan sedekah Dengan baca yasin Dengan baca wakia Dengan solat Solat duha Segala macam Atau apapun Bahkan Ketika kita Sepuluh hari terakhir Ramadan yang dikejar Liatul Qadar Para ulama sufistik Yang hakikat mengatakan Liatul Qadar itu makhluk Bukan Tuhan Saya gak penting Yang penting Dapat Tuhan Kesadaran yang sangat Dalam Yang disampaikan Mas Hasan tadi Sebenarnya lebih 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 harus kita Dorong Kepada umat Kata-kata Solawatin itu Bukan sekedar Baca verbal Solawat Tetapi Kesadaran itu Tetapi Juga tidak bijak Mengatakan orang Yang nyolawatin Dengan level Pengaman segitu Kita Kita vonis Seolah beberapa Ustadz kan mengatakan Kita vonis Itu syirik Dan sebagainya Maka Al-Ghazali itu menarik Al-Ghazali itu kan selalu membagi Ibadah seseorang Dengan level yang Dia tahu Ada yang awam Ada yang khawas Ada khawal khawas Memang Allah dalam Surat Al-Bayina kan mengatakan Memang yang ideal Tidaklah aku diperintahkan Untuk menyembah Allah Dengan kondisi Ikhlas Murni Tidak boleh untuk Alasan apapun Untuk mumpil Untuk judul Tidak boleh Tetapi Ternyata Para ulama Sufistik Imam Al-Ghazali Tentang mengatakan Apakah Kemudian Tidak disebut Ikhlas Kalau kita Tidak sekedar Minta Allah Atau meminta Surga Atau bahkan minta rezeki Ternyata Itu dalam kategori Masih disebut Ikhlas Cuman levelnya Berbeda-beda Kan selalu begitu Yang ideal Ya sudah Saya pengen Allah Ada orang-orang Yang penting Allah kan Kalau sudah dapat Allah Kan dapat semuanya Tapi level kedua adalah Orang yang niatnya Lillah ita'ala Setiap Niat kan kita Selalu ngomong Komitmennya kan Salih Fartal Maghribi Salah Saroka Atin Mista Kebilan Kebilan Terakhir Lillah ita'ala Apakah boleh Kemudian Selain Allah Kemudian minta Sesuatu yang bersifat Ukhrawi Minta surga Terhidat dan neraka Ternyata boleh Cuman level ikhlas Menjadi Lebih rendah Apakah boleh Kemudian Selain minta Allah Minta juga titipan Urusan dunia Ya Allah Saya salat Tetapi Allah Tetapi ya Allah Setelah itu Ada proposal lain Ada proposal lain Ya Boleh Cuman levelmu Menjadi Lebih rendah Yang dikhawatirkan oleh Para ulama Hati-hati Kalau engkau Lepaskan Allah Dan engkau Hanya minta Mobil yang kau Salawati Itu boleh jadi Salawatmu Tidak mendekatkan diri Sama Allah Kalau mobilnya Ternyata Tidak kunjung hadir Malah tidak mau Salawat lagi Banyak orang Kemudian tidak mau Bersolat dukha lagi Banyak orang Tidak mau Taujud lagi Banyak orang Tidak mau Meminta istiqoroh lagi Ternyata Boleh jadi Bukan salah Salawatnya Atau pasti Bukan salah Salawatnya Bukan salah Salat dukha Tapi kesadaran kita Memahami Makna salawat Menjadi Lebih Kemudian harus kita Tingkatkan Dan apakah cukup Salawatin itu Maknanya baca Salawat sekian kali Sekarang lagi tren Dan itu pasti viral Amalkan 330 313 kali Salawat Hutang-hutang Mulunas Saya di Ijazahin Satu kiai Di Kediri Pokoknya Jangan pernah Lepas Satu hari Satu malam Seribu salawat Insya Allah Semuanya mudah Maknanya kan Jangan pernah Engkau Lost konteks Sama Allah Kesadaranmu Sehingga hidupmu Pasti Ya kalau dalam Bimbingan Allah Kan Allah Bilang kalau orang Sudah aku cintai Aku akan menjadi Firmannya ketika Bicara Aku akan menjadi Langkah kakinya Ketika dia berjalan Aku akan menjadi Tangannya ketika dia Memegang Kalau sudah semuanya Firman Ya kan semuanya Tadi representasi Quran itu sebenarnya Representasi Refleksi Kesadaran Rasulullah Yang terus Bersama Allah Setiap saat Itulah makna Taqwa kan Konsensus Terus bersama Allah Kalau kemudian Hanya dijelaskan Salawatin aja Tapi tidak Dimaknai Sebagaimana Mas Hasan Tadi sampaikan Padahal Allah syaratkan Doamu Akan terkabulkan Maka kemudian Al-Baqarah Al-Baqarah 186 Tidak dibacakan Tidak repot juga Sudah selawatin Katanya Pak Ustaz Resepnya Tidak manjur Padahal Kata-katanya Harus lima kan Kata Mas Hasan Tadi itu menarik Yang ini Lompat Kalau seseorang Bertanya tentang Tuhan Refleksikan dirimu Kedekatanmu Sama Tuhan Sejauh mana Kalau kesadaran itu Muncul Baru Angkat tangan Walaupun sudah dekat Jangan sombong Ngapain Saya sudah bersama Allah Angkat tangan Idada ani Falias Tajibuli Ini yang seringkali lupa Segera Pantaskan dirimu Untuk mendapatkan Doa-doa Pengkabulan Dari doa-doamu Yang minta mobil Kerja Yang Yang Kerja keras Jujur Jujur Kalau melulus Ujian Ya belajar Bukan sekedar Baca Bukunya Dibakar Kemudian Diminum Abunya Wah masuk semua Masuk Masuk Seringkali Yang keempat Sudah dilakukan Sudah kerja keras Segala macam Seringkali Kita gak yakin Saya selalu mengatakan Orang yang tidak yakin Setelah berdoa Sama dengan Tanpa sadar Membatalkan doa Yang baru saja Dia ucapkan Kalau itu Maka engkau terbimbing Memaknai Kata Meminta Atau berdoa Atau dalam konteks Solawatin aja Berarti apa Baca solawatnya Iya Kesadaran Membangun Kecintaan Sama Rasulullah Jika iya Bagaimana merefleksikan Hidupnya Nabi Koran Tidak hanya sekedar Bacaan Atau nafsiran Atau terunungan Tapi akhlak juga Dikerjakan Apalagi Yang kemudian Tidak bisa kita raih Kalau kita Seperti Rasulullah Maka Saya selalu mengatakan Maka kalau orang Seperti Rasulullah Solawat menjadi Keseharian Laku kita Kita bisa nicipi Surga Bahkan semenjadi Dulu Huh Kayaknya udah selesai deh Ya iya udah sih Hahahaha Udah langsung Ujabat Nabi Aduh Ujabat Nabi 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 Memang ya untuk merealisasikan Kesadaran Nabi kan susah ya Tapi level Terendah menurut saya Mencintai Nabi itu penting Dan harus Ujabat Nabi Iya Karena gini Dengan mencintai Nabi Hati itu tergerak Iya kan Hati tergerak untuk tahu Nabi Keluarga Nabi Bahkan Kenapa sih Nabi Sampai dikenal Ini namanya juga orang cinta Kan segala beluk Baru lima menit Nanya aja Lagi ini ngapain Kalau udah mencintai Sepuluh menit lagi Nanya lagi Udah makan belum Makanya Kenapa ini jadi tauhid cinta Karena cinta itu Cinta pada Nabi Sumber Dan yang luar biasa kan Allah sendiri Menciptakan manusia kan Untuk apa Untuk dikenal Karena Allah cinta Untuk dikenal Maka satu-satunya cara Untuk mendekati Allah Dalam kesan bersama Allah Ya cinta Tidak boleh dengan motif Yang lain Tapi untuk sampai Ketataran itu kan Minimal tadi saya sampaikan Ketika kata Salawatin Kenal Nabi dulu deh Kalau gak kenal Gimana Bagaimana kita mau mengenang Setiap Detik-detik Momen Kehidupan Nabi Ada buku yang luar biasa ya Sehari bersama Rasulullah Itu Itu betapa Bahwa kemudian D per day Momen per momen Rasulullah digambarkan Kalau kita Itu baca Seperti kita diajak gitu ya Ke 15 abad yang lalu Mengenang Memahami Merasa Zoom Dengan Rasul Dengan Rasul itu Itu luar biasa Kalau Mas Def G gimana? Gak saya ingin Ngebahas Ini mungkin sedikit Tentang apa Kadang-kadang Jadi seperti laguan palsu Keinginan Dalam sumber penderitaan Ini nih Ini penting Dalam juga Penair Iya bahwa Kadang-kadang Kita ingin sesuatu Ingin Ya manusia kan gitu ya Ketika sudah memiliki A Pengennya ke B Terus nanti setelah Sudah punya B Inginnya ke C Gak akan habis Keinginan kita Sebagai manusia Nah Ya ada lagu tadi itu Dan palsu keinginan Adalah sumber penderitaan Ya keinginan yang seperti apa Yang menjadi sumber penderitaan Ketika keinginan itu Apa ya Telah menjadi Apa Tujuan gitu Bukan bagian dari proses Ya ketika tujuannya Itu Ya bisa dia sampai Tapi Prosesnya gimana Ya ada misalkan Orang yang sholatnya Rajin setiap hari Tapi korupsi Itu kan Ya tujuan Dapat duit banyak Bisa lagi menjabat Sebagai apalah Misalkan Sebagai apa Anggota DPR Atau sebagai Kepala daerah Segala macam Tapi prosesnya gimana Nah ketika Proses itu Tidak dianggap penting Yang penting adalah Tujuannya Maka bisa menghalalkan Segala cara Nah Sholawat ini Mengingatkan kita Bahwa bukan Cuma tujuan Tapi prosesnya Juga dilihat Makanya kita harus Connected Kita harus zikir Kita harus sholawat Kita harus terus berdoa Agar Apa namanya Jangan melenceng nih Proses kita Untuk mencapai Keinginan tadi Kalaupun keinginan kita Tidak sampai Ya kalau kita Merasa Apa Yakin bahwa Memang Allah Sudah Apa namanya Ya ketika Allah Memang Sudah Bukan berarti Ditolak Keinginan kita Allah pilihkan Yang terbaik Jangan-jangan Apa yang kita inginkan Itu Tidak baik Buat kita Kita tidak tahu Allah Tidak tahu Nah makanya Ketika Keinginan menjadi Sumber penderitaan Ya keinginan yang Seperti apa dulu Ya keinginan yang tadi Yang lupakan proses Dan keinginan Yang memang Apa namanya Harus dilihat Apakah keinginan itu Baik buat kita Atau tidak Dan Apa namanya Ya pilihan Allah Tentu saja yang terbaik Ya buat kita Nah kadang-kadang Kita pengennya Maruk Apa Namanya juga pengen Namanya juga Gak pengen mata Semuanya pengen dimakan Menjelang maghrib Eh makan Satu biji aja Kurma udah Kenyang cukup Tadi Keinginan kita Apapun itu Kalau menurut saya Tuhan selalu merespon Selalu menjawab Selalu Beda-beda Masalahnya di kita Bahwa Kitanya tidak Kita tidak pernah Merespon pada Tuhan Itulah yang sebenarnya Atau kita tidak pernah Memantaskan diri Pada keinginan itu Psikologinya Dinaikkan Level Diri kita Dinaikkan Sehingga kita itu Pantas Kalau tidak pantas ya Tuhan Tuhan secara Secara otomatis ya Lu tidak pantas Untuk dapat ini Dapat itu Dan sebagainya Akhirnya ya kita Tidak dikasih Kalau tidak pantas Dikasih itu Jatuhnya di lulu Dalam bahasa Jermannya Semua kita Melanggar aturan Dikasih terus Tapi tiba Kita kuliah lagi Di KPK Itu dikasih Terus Dia tidak sadar Istidrat Kita akan Maunya Bukan itu Tetapi Menurut saya Menjadi Menarik ya Pembicaraan kita Hari ini Karena Ternyata perspektif Pesolawat itu Ya Memang orang Berbeda-beda Kita Fahami Masing-masing Umat punya Kemampuan Keilmuan Yang berbeda Punya kapasitas Kapasitas spiritual Yang berbeda-beda Oleh karenanya Ya Masing-masing Harus kita Apa ya Kita dialogkan Kita Kita tidak Berikan nilai Karena yang penting tadi Proses Masing-masing orang Untuk memantaskan diri Yang penting Kemudian Bagaimana kita punya Ikhtiar kuat Untuk Mencintai Rasulullah Dan sekaligus Allah Saya ingat Seorang Seorang Badui Orang kampung Datang Punya kesempatan Ketemu Nabi Yang ditanyakan Tidak main-main Ya Rasulullah Kapan 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 Datang Ini baru ketemu Siapa tahu Rasulullah Tahu Nabi Malah Namanya Ngadepin Orang Gitu Emang Kamu Sudah siap Apa Kalau sudah Kiamat Dia mengatakan Saya sih Sholat Biasa-biasa Puasa Saya juga Biasa-biasa Tetapi Yang Pasti Saya bisa Pastikan Saya mencintai Allah Dan mencintai Engkau Itulah Hadis Anta Ma'aman Ahbab Itulah Engkau Akan bersama Orang Yang Kocintai Jadi Cinta Poinnya Tadi kan Di awal Pak Ustadz Bilang Allah Dan Malaikat Saja Bersolawat Kepada Nabi Nah Nabi Nabi Muhammad Rasulullah Bersolawat Tidak Dan Kalau bersolawat Kepada Siapa Jawab Saya Sebelum Nabi Bersolawat Kan Yang Salawat Nabi Sama Malaikat Setan Tidak Bersolawat Kepada Nabi Juga Dan Tentunya Masih Salat Pertanyaannya Rasulullah Salawat Artinya Maksudnya Ketika Allah Selalu Bersambung Tuhan Allah Bersambung Dengan Nabi Malaikat Bersambung Setan Tidak Mungkin Bersambung Dengan Nabi Berarti Artinya Nabi Sendiri Sebenarnya Selalu Bersambung Tuhan Selalu Berarti Selalu Bersolawat Ya Justru Itu Maka Makna Yang Disampaikan Masa Tadi Bahwa Solawat Itu Adalah Ketersambungan Consist Seseorang Terhadap Tuhannya Maka Kata Solawatin Itu Kalau Mau Sesuatu Eh Nyambung Sama Yang Punya Segalanya Connecting People Ya Ada Juga Kan Hadis Salu Kama Ro'ay Tumuni Usali Ya Bersolawat Lah Atau Solat Lah Seperti Aku Melaksanakan Solat Jelas Dari Hadis Itu Nabi Bersolawat Ya Bukan Cuma Dalam Ucapan Dalam Lafal Dalam Tutur Tapi Juga Dalam Tentu Saja Dalam Laku Itu Sudah Menjadi Laku Solawat Sudah Menjadi Lakunya Nabi Bukan Cuma Jadi Hadis Tapi Sudah Jadi Sunnah Masih Panjang Rai Ini pertanyaan Saya terakhir Tapi Ini akan Menimbulkan Satu Jawaban Yang Satu jawaban Itu Bisa Banyak Lagi Pertanyaan Dan Sedikit Agak Kontroversial Ada Beberapa Kalangan Ada Beberapa Ulama Yang Menyebutkan Bahwa Solawat Itu Bidah Nah Menurut Ustaz Mulisin Ustaz Rifki Dan Mas Hasan Seperti apa Apakah benar Solawat Itu Adalah Bidah Nah Kalau Bidah Berarti Apa Yang dilakukan Oleh Apa Allah Dan Malaikat Itu Bidah Apa Yang dimaksud Dengan Apa Maksudnya Itu Tadi Apakah Benar Solawat Itu Bidah Karena Dalam Apa Aku Tidak Tau Karena Kalau Kita Setelahnya Maulidan Kita Isi Maulidan Itu Banyakan Solawat Apakah Solawat Itu Bidah Jadi Bukan Bukan Solawat Yang Bidah Maulid Merayakan Maulid Itu Padahal Nabi Ngomong Ketika Ditanya Kenapa Puasa Senin Dan Kamis Itu Merayakan Hari Kelahiran Bahkan Setiap Minggu Setiap Tahun Kalaupun Kemudian Teman Teman Kita Ada Yang Mengatakan Solawat Bidah Itu Solawat Yang Ditambah Tambah Menurut Mereka Solat Ya Allah Muhammad Wa Al Muhammad Tidak Boleh Sayyidina Wa Maulana Kita Manggil Ayah Kita Aja Nggak Nama Kan Kok Anaknya Anak Apalagi Kepada Yang Dicintai Namanya Salsa Dipanggil Beb Salah Namanya Wulan Dipanggil Yang Masa Untuk Seseorang Yang Tidak Tidak Menjamin Syafaan Dan Sebagainya Apa Gimana Kita Mengekspresikan Bahkan Dalam Tradisi Diplomasi Negara Negara Antara Negara Terkenal Kalau Muta Besar Yang Mulia Itu Biasa Sayangnya Mereka Orang Orang Yang Ini Di Negara Mereka Menyebut Rajanya Dengan Sebutan Yang Panjang Lebar Sebutannya Tetapi Kemudian Sama Rasulullah Tidak Boleh Ditambah Tambah Jadi Beragama Saya Kira Tidak Boleh Hitam Putih Bahwa Mengekspresikan Apalagi Kemudian Saya Punya Buku Salawat Seribu Salawat Salawat Macem Tadi Salawat Timbul Kulo Boleh Jadi Dimarah In Orang Salawat Nariah Salawat Badar Salawat Apalagi Salawat Fateh Salawat Nariah Dan Sebagainya Itu Buat Banyak Buat Beberapa Temen Itu Tidak Boleh Karena Rasulullah Tidak Ngajarin Ditambah Tambahin Dan Sebagainya Jadi Konteksnya Saya Kira Maulidnya Yang Dianggap Rasulullah Tidak Pernah Mengadakan Perayaan Itu Tetapi Apakah Kemudian Esensi Ketika Seseorang Mengadakan Satu Haflah Perayaan Disitu Mengingat Rasulullah Mengenal Rasulullah Membaca Si roh Nabawi Ya Saasti Sangat Dianjurkan Dan Pasti Rasulullah Selalu Mengatakan Barang Siapa Bersalawat Aku Akan Hadir Menjawab Salawat Langsung Jadi Dahsyat Semua Salawat Ekspresi Dari Kecintaan Iya Maksud Ekspresi Kecintaan Teribatasi Gila Hanya Hanya Orang Banyak Orang Yang Mengatakan Semakin Definisi Cinta Ditulis Semakin Tidak Menjelaskan Apa Itu HGK Cinta Berarti Cinta Itu Undefinition Iya Kalau Bisa Memang Itu Tanpa Tadi Tidak Perlu Alasan Unconditional Love Itu Ya Refleksi Sumbernya Adalah Kumpul Kumpul Cinta Tuhan Tapi Cinta Harus Berujung Pada Tidak Gak Gak Di Jaman Nabi Nabi Gimana Orang Cuman Meluk Rasulullah Sudah Bahagia Kita yang Jauh Masa Mengekspresikan Dengan Bayangin Kalau Kemudian Rumi Dengan 25.000 Syair Mengekspresikan Cinta Sama Allah Wah Ada Itu Kayak Gitu Ada Salawat Nariah Ada Salat Dan Sebagainya Itu Para Ulama Yang Mengekspresikan Kecintaan Dia Kepada Nabi Pengalaman Spiritual Iya Betul Oke Mas Rief Iya Kalau Salawat Dibidahkan Tentu saja Itu Apa Yang Allah Dan Malikat Saja Bersalawat Ya Cuma Lafaz Atau Apa Namanya Redaksi Redaksi Dari Salawat Itu Sendiri Gitu Ya Kalau Saya Merasa Bahwa Ya Ketika Apa Kita Punya Cinta Gitu Ya Seperti tadi Ustaz Muli Sini Ya Kita Punya Kekasih Namanya Sri Kita Panggil Cinta Atau Misalkan Sayang Ayang Beb Atau Ayang Beb Atau Apa Kan Itu Apa Yang Joglo Meran Apa Hubi 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 Abi Umi Nah Itu kan ekspresi cinta Nah ketika Cinta Diekspresikan Bisa jadi Ekspresinya beda-beda Nah tinggal Bagaimana kita Menghargai ekspresi-ekspresi itu Bahwa Sama kok esensinya Kita cinta Pada Rasulullah Jangan Jangan di Jangan di Dikekang ekspresi ini Justru ekspresi inilah Yang membuat Apa Islam itu Makin Kaya Kaya Luar biasa Dan ekspresi cinta Bisa bermacam-macam Bisa dilukisan Bisa di dalam syair Bisa ditajmahal Bisa ditajmahal Iya Jadi Apalagi itu Baru budur Jadi Tangkupan perahu itu Sangkuryan Sangkuryan Bandung-Bandawoso Segala macam Itu kan Iya Yang Yang jelas Beragama itu Yang Yang utama ya Beragama itu Tidak bisa Hitam putih Tidak bisa Secara tekstual Karena Quran itu Ketika diturunkan Di masyarakat Arab yang Tidak hampa Budaya Sehingga Ketika Quran turun Ada asbabun Nuzul Ketika Rasulullah Berucap lewat Sabdanya Ada asbabun Wurud Sehingga seluruh Konteks itu Harus dipahami Secara utuh Sehingga kita Meletakkan Minimal ya Kita berusaha Semaksimal mungkin Mendekati apa sih Yang dikehendaki Oleh Allah Ketika memfirmankan Satu ayat Ketika Rasulullah Mensabdakan Sebuah hadis Maka kalau semuanya Hitam putih Tekstual Gak akan lahir Ribuan Bahkan miliaran Lembar-lembar Tafsir Buku-buku Untuk terus Mencoba memahami Makna hakiki Maka selalu Diakhiri dengan Wah-wah-aklam Disawabkan Ada sebuah Kesadaran itu Bagaimana mungkin Ekspresi cinta Seseorang Didefinisikan Dibatasi Hanya boleh Dengan kata A, B, dan C Menjadi tidak indah Gitu ya Cinta itu Karena masing-masing orang Unik Mengekspresikan cintanya Kadang-kadang Geli gitu ya Hanya untuk Mengakhiri Telepon aja Gak ada yang mau Kan geli Kadang-kadang Ini menarik nih Kalau Lagi-lagi Kita dibatasi Sama waktu ya Disini saya tidak Tidak mau Menyimpulkan Dan tidak juga Mau ngasih Komentar dan lain sebagainya Karena Saya berharap Kedepan ini Bahwa perbincangan Santai ini Akan Akan lebih Lebih Apa ya Kalau ngopi boleh lah Kalau ngopi ya Lebih apa Lebih dalam lagi lah Biar semua Teman-teman Sahabat channel Taui Cinta itu Tahu bagaimana Islam yang Yang benar-benar Menjadi rahmat Bagi semuanya Tidak hanya sebagai Orang Islam saja Tapi Agama-agama Di Beragama harus asyik Iya Beragama harus asyik Itu tadi Karena Tuhan Beragama melibatkan Cinta Karena Tuhan Menciptakan Nur Muhammad sendiri Atas karena dasar Cinta Closing statement Tapi jangan Jangan dijadikan Sebuah Kesimpulan Karena Nanti Kedepannya Kita akan Ngobrol Lebih panjang Lagi Dengan berbagai Teman Yang lebih Asyik Dari Pak Ustadz Silahkan Saya kira Pembicaraan kita Tentang Salawat Menarik Salawat Tidak boleh Sekedar Verba Salawat Adalah Komitmen Kita Untuk Mengenal Rasulullah Jangan Melahirkan Cinta Sama Rasulullah Kalau Sudah Cinta Kita Pengen Menghidupkan Rasulullah Karakternya Akhlaknya Lalu connected Sama Allah Ketika Seseorang Bersalawat Adalah Komitmen Untuk Menjaga Konsensnya Kesadarannya Bersama Allah Kalau Sudah Ini Terjadi Itulah Makna Sesungguh Salawatin Barang Siapa Tersambung Terus Sama Allah Allah Akan Berikan Jalan Keluar Atas Apapun Yang Dia Lakukan Maka Dapat Mobil Dapat Jodoh Dan Segala Macem Toh Kalaupun Tidak Jangan Kemudian Salahkan Salawat Karena Ternyata Dengan Berkas Salawat Allah Memilih Kebutuhan Kita Yang Dikabulkan Bukan Keinginan Kita Saya Kira Poinnya Itu Teteplah Bersalawat Kalau Salawat Adalah Dahsyat Ekspresi Kecintaan Kita Dan Kemudian Ekspresikan Cinta Itu Dengan Berbagai Macam Salawat Yang Telah Dicontohkan Bahkan Sudah Dibaca Sekaligus Diamalkan Sekaligus Pengalaman Ruhani Para Ulama-ulama Sebetulnya Bukan Main Main Itu Saya Kira Oke Yang Pasti Solawatin Aja Semuanya Maksudnya Bahwa Ketika Kita Seperti Kata Pak Usa Tadi Kita Bersalawat Ada Komitmen Komitmen Bukan Cuma Komitmen Ada Misi Profetik Disitu Ada Komitmen Kita Terhadap Kecintaan Kita Terhadap Allah Dan Rasulullah Tapi Komitmen Kita Untuk Bekerja Keras Dalam Apa Kalau Kita Punya Keinginan Atau Ya Tadi Kan Juga Beda Antara Keinginan Dan Kebutuhan Kadang-kadang Kita Ingin Sebenarnya Tidak Terlalu Butuh Bukan Apalagi Sekarang Lagi Yang lain Tapi Intinya Bahwa Kita Harus Tetap Connected Sama Allah Dengan Zikir Dengan Salawat Dengan Apa Namanya Wasilah Yang Lain Dengan Tadarus Dengan Apapun Ibadah Ibadah Yang Memang Membuat Kita Selalu Connected Membuat Kita Selalu Ingat Akan Allah Karena Intinya Adalah Itu Karena Di zaman Modern Ini Orang Galau Terus Ketika Kita Berzikir Kita Bersolawat Kita Akan Tenang Hati Kita Luar biasa Selamat Salawat Bagaimana Kita Menghidupkan Hati Kalau Nabi Itu Khalilullah Nabi Ibrahim Khalilullah Nabi Muhammad Rasulullah Nabi Muhammad Juga Habib Allah Jadi Nabi Muhammad Itu adalah Kecintaan Tuhan Itu sendiri Nabi Muhammad Adalah Kekasih Tuhan Sendiri Jadi Dengan Mencintai Nabi Sebenarnya Yang Kita Hidupkan Adalah Hati Kita Sendiri Ketika Hati Kita Itu Hidup Hidup Terasa Hidup Coba Kalau Orang Itu Tidak Punya Kekasih Orang Tidak Kalau Orang Itu Tidak Ada Sesuatu Yang Dicintai Even Misalkan Kita Pengen Laptop Baru Itu Sebenarnya Ada Benih Cinta Disitu Dan Cinta Itu Mendorong Kita Untuk Memiliki Asal Asal Kita Tidak Terjebak Dalam Kepemilikan Itu Tapi Cinta Tak Harus Memiliki Juga Berat Dan Dari Cinta Itulah Semua Mengalir Dari Cinta Itu Semua Itu Tumbuh Semua Kehidupan Itu Bermula Intinya Memang Jaga Hati Kita Hidupkan Hati Kita Dan Cinta Kita Itu Sebarkan Seluas Luas Luas Kepada Semesta Itu Makanya Perlu Solawatin Aja Wow Menarik Luar biasa Subhanallah Banget Subhanallah Banget Ya Terima kasih Pak Pak Ustadz Pak Ustadz Ustadz Rifki Dan Mas Hasan Saya Banyak Banget Dapat Masukan Dapat Ilmui Di Perbincangan Santai Sore Ini Semoga Kedepannya Kita Juga Menghidupkan Lagi Nuansa Selamat 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 Tidak Hanya Sekedar Nyambung Kepada Nabi Tidak Sekedar Nyambung Kepada Allah Tapi Hubungan Sosial Kita Senantiasa Nyambung Terima kasih Sebanyak Banyaknya Kepada Pembicara Yang Luar Biasa Dan Saya Pribadi Sebagai Host Terima kasih Banyak Dan Mohon Maaf Atas Segala Hilaf Dan Apabila Ada Kata Kata Saya Yang Salah Semoga Dibukakan Pintu Maaf Sebesar Besarnya Sebelum Saya Tutup Kita Lagi Berselawat Bareng Bareng Oke Biar Hati Kita Terang Akhirnya Saya Tutup Obrolan Kita Sore Ini Semoga Kita Ketemu Dengan Obrolan Selanjutnya Yang Lebih Temanya Lebih Menarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Timpil Kulubi Wadawaiha Wa Afiyyati Abdani Wajifaiha Wanuril Absari Watiya Iha Wa Ala Adihi Wasabihi Wasallim Altyazı Altyazı